Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Andi Gunawan dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Split Spirituality. Saya Nili Daili. Sebuah novel menarik berjudul Dr. Jekyll dan Mr. Hyde karya Robert Louis Stevenson menceritakan rasa penasaran Dr. Jekyll tentang manusia yang memiliki sisi malaikat dan sisi iblis. Maka ia membuat sebuah ramuan yang akan mengeluarkan sisi jahat dari dirinya yang diberi nama Mr. Hyde. Awalnya ramuan itu hanya mengubah bentuk fisiknya, tetapi ia kebablasan. Ia menikmati kejahatannya dengan melakukan berbagai tindakan kriminal di malam hari atas nama Mr. Hyde. Ia adalah Dr. Jekyll sekaligus Mr. Hyde. Novel itu kadang dipakai oleh kalangan psikolog untuk menjelaskan fenomena kepribadian ganda atau split personality. Yohanes menjelaskan tentang natur anak-anak Allah yang tetap di dalam dia tidak berbuat dosa lagi. Kalau kamu masih ingat, beberapa hari yang lalu telah dijelaskan bagaimana masyarakat pada waktu itu mempercayai bahwa dunia jasmani itu jahat, sementara dunia rohani itu baik, dan kedua dunia ini terpisah. Alhasil, seorang manusia boleh berdosa dengan anggota tubuhnya sambil berkelit, yang berdosa itu hanyalah tubuhku yang memang jahat, tetapi kerohanianku baik-baik saja dan selalu baik-baik saja. Begitukah? Yohanes menentang spiritualitas ganda atau split spirituality seperti itu. Seorang murid Kristus harus menanggalkan cara berpikir lama itu dan mengenakan pikiran yang baru. Spiritualitas yang utuh sebaiknya sudah kita jadikan kebiasaan dalam keseharian, sehingga kita tidak tampak saleh pada hari minggu saja atau pada saat di gereja atau mengikuti acara gereja, tetapi menjadi seseorang yang lain pada hari-hari biasa. Kalau di dekatnya ada pendeta, tampak alim, tapi begitu di luar jangkauan radar gereja dan pendeta, tiba-tiba sosok Mr. Head-nya muncul. Yuk, bangun spiritualitas yang utuh, dimanapun dan kapanpun. Tuhan menolong dan senantiasa memampukan kita. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!